Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwat al-iman, saudara-saudariku, sahabat-sahabatku semuanya Rahimani warahimakumullah ta'ala Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam taufik dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah, wassalat, wassalamu ala rasillah Teman-teman, sahabat, saudara, kaum muslimin Di kesempatan video kali ini saya ingin mencoba berbagi suatu ilmu Suatu pengalaman yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya Yakni yang berkaitan dengan dunia usaha Dunia usaha ini, sahabatku, adalah dunia yang sangat kejam Saya katakan sangat kejam Kenapa? Karena memang manusia itu pada dasarnya ketika ia ingin Ketika ia mulai membuka usaha Merintis suatu usaha Maka tentu tujuan utamanya adalah Untuk mendapatkan keuntungan Bahkan bukan hanya keuntungan Tapi ia ingin mengubah status trata ekonominya menjadi orang yang banyak uang, kaya raya Jadi sultan seperti itu ya Ditambah tidak ada niatan-niatan ukrawi Tidak ada niatan-niatan akhirat Tidak ada iman dalam usahanya tersebut Dan Dengan seperti itu Akan membuat orang tersebut melakukan cara apa saja yang penting Usahanya, dagangannya, jualannya itu bisa laris manis Dapat keuntungan dan dapat tujuan yang memang ia cita-citakan Nah karena itu kita sering melihat dan menemukan Barangkali juga pernah mengalami Bahwa dalam dunia usaha itu Banyak manusia yang bekerja sama dengan bangsa jin Tentu saja jin-jin kafir dan jin-jin fasik Untuk apa untuk memajukan usahanya tersebut Secara garis besar Kerjasama itu Atau katakanlah sihir Yang digunakan Itu terbagi menjadi dua macam Yang pertama adalah Yang biasa kita kenal dengan istilah penglaris Ya teman-teman mungkin pernah dengar ya istilah penglaris Buka usaha Ada orang ngomong kamu pakai penglaris apa Misalnya seperti itu Apa yang kamu pakai supaya bisa laris daganganmu Nah memang itu ada Memang itu ada Bahkan itu sudah umum lah Kalau kita lihat sudah umum Di orang-orang yang tidak memahami tentang ketauhidan Itu sudah sangat umum Orang yang tidak memahami ketauhidan Nah Sifat daripada penglaris itu sebenarnya adalah dipakai untuk diri sendiri Artinya gini contoh-contoh Saya punya jualan dagangan Nah saya pakai penglaris Niat saya pakai penglaris itu hanya supaya dagangan saya ini laku Itu saja sebetulnya Jadi dia tidak berfungsi untuk Merusak atau mengganggu jualannya orang lain Itu penglaris Jadi saya pakai penglaris misalnya contoh Untuk dagangan saya Supaya apa dagangan saya ini laku Tidak ada sangkut pautnya dengan penjual lain Dengan apa lawan bisnis lain tidak ada Yang penting dagangan saya laku Nah itu secara dasarnya seperti itu Tapi faktanya Hadirin teman-teman semua Faktanya di lapangan Di dunia jinnya itu sebetulnya adalah Jin-jin yang telah dikontrak Telah dikerjasamakan untuk menglariskan usahanya itu Bukan hanya menarik pelanggan Menarik pembeli Agar membeli jualan orang tersebut Tapi jin-jin itu juga sebenarnya Menutup dagangan atau jualannya Pedagang-pedagang lain Jadi kalau berpikir Ah saya pakai ini Tidak merugikan orang kok Pakai penglaris Tidak merugikan orang Tidak merugikan pedagang yang lain Ini kan yang penting Dagangan saya laku Itu saja Urusan orang lain itu saya tidak ikut-ikutan Sebenarnya tidak Faktanya tidak begitu Faktanya adalah Ketika Anda memakai penglaris Maka jin-jin itu juga Mengganggu jualannya orang lain Jadi jualannya orang lain itu Diganggu juga Diganggu dalam arti apa Tadinya orang mau beli Di pedagang Tetangga Anda Sebelah Anda Depan Anda Itu dibuat Agar membeli ke Dagangan Anda Itu penglaris Nah yang kedua Memang Ada sihir yang digunakan Untuk menyerang Lawan bisnisnya Menyerang penjual yang lain Biasanya Ini dagangannya sama Dekat-dekatan ya Atau Masih radiusnya terjangkau oleh pembeli Nah Ini digunakan memang Dia bertujuan Supaya mematikan Bikin bangkrut Usaha orang lain tersebut Seringnya Hadirin Sahabat-sahabat semua Seringnya Media sihir yang digunakan Untuk menutup Usaha orang lain Seperti itu Adalah sihir-sir yang Sifatnya Turobiun Sihir-sir yang Medianya berasal Daripada tanah Ya Daripada tanah Yang paling Dominan Paling sering itu Adalah tanah kuburan Yang kedua Ada juga Apa Tulang-tulangan Ada juga Bangkai Ada juga Bunga-bungaan Ada juga Apa namanya itu Seperti biji Seperti itu ya Itu media-media Yang terkategorikan Sebagai sihir Turobiun Sihir dengan media tanah Tanah kuburan Sudah sangat jelas Tanah Tulang Tulang lama-lama Hancur jadi tanah Bangkai Juga seperti itu Tanaman Bunga-bungaan Kembang-kembangan Lama-lama juga Jadi tanah Nah itu sifatnya Termasuk daripada Sihir Turobiun Sihir yang Menggunakan media tanah Nah Sihir-sihir Seperti ini Sangat Hubung digunakan Untuk menyerang Lawan bisnis Dan memang Akibatnya Betul-betul terasa Ya Oleh Orang yang terkena Sihir itu Orang yang Menjadi target Itu Kalau misalnya Dia punya usaha Memang seringnya Digunakan untuk Menutup usaha Orang lain Gitu ya Pertama Ciri-cirinya Adalah Toko Targetnya itu Seakan-akan Dibuat oleh Setan-setan itu Tidak Buka Jadi tutup Pandangan orang Pandangan pembeli ini Tutup Padahal dia buka Itu ciri yang pertama Yang kedua Pembelinya melihat Pembelinya melihat Tokonya buka Tapi ketika sudah Ingin nyamperin Ingin beli Itu dibuat oleh setan Supaya Gak jadi beli Dengan Memainkan Memainkan Pikiran Para pembelinya itu Yang ketiga Dibuat Karyawannya Penjualnya itu Tidak betah Di tokonya Di lapaknya sendiri Kemudian Kalau yang dijualnya Itu adalah Makanan Maka Makanan Di sebuah Toko Yang terkena Sihir Turobiun Sihir Tanah Kuburan Seperti itu Pasti akan cepat Mudah basi Kemudian juga Akan mendapati Banyak binatang-binatang Yang sebenarnya Gak wajar Sebenarnya Harusnya gak ada Kalaupun Ada Mungkin gak banyak-banyak Tapi ini ternyata Ada hewan Yang sebetulnya Seharusnya Tidak ada Bahkan dalam jumlah Yang banyak Nah ini ciri-ciri Orang tersebut Toko tersebut Terkena Sihir Turobiun Sihir Tanah Maka Ketika Orang tersebut Mendapatkan Peristiwa Seperti itu Maka sebagai Seorang beriman Tetaplah kita Harus melakukan Langkah-langkah Yang dibenarkan Oleh syariat Jangan sampai Kita menggunakan Undang Jin-jin lain Yang diniatkan Untuk menghalau Daripada Jin-jin kodam Jin-jin kiriman Oleh orang yang Menutup itu Jangan Itu hanya Menambahkan Kerusakan Bagaimana langkahnya Jadi ini Ilmu Manfaat Barangkali teman-teman Ada yang merintis Susah Atau ada yang Sedang mengalaminya Atau semisalnya Boleh ikuti Cara yang akan Saya berikan Di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih